Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kali ini, akan membahas mengenai tanda-tanda malaikat pelindung datang dan menjaga kita. Malaikat pelindung, adalah entitas suci yang diberikan tugas oleh Tuhan penguasa alam semesta untuk menjaga dan mendampingi manusia dalam segala kegiatannya. Malaikat pelindung ini di dalam kejawen, sering dikaitkan dengan istilah sedulur papat, di mana terdiri dari air ketuban, ari-ari, darah, dan tali pusar, sehingga artinya, setiap manusia yang dilahirkan pastilah memiliki malaikat pelindung ini. Keempat malaikat pelindung ini berada di kanan, kiri, depan, dan belakang kita. Mereka 24 jam ada melindungi kita, bahkan ketika kita tidur pun, mereka tetap terjaga dan mengobrol dengan ruh atau pancer kita. Bagi manusia yang memang memiliki keistimewaan atau kelebihan dalam hal spiritual, mereka dapat dengan mudah menjalin komunikasi dengan malaikat pelindungnya. Lalu bagaimanakah caranya agar orang awam juga bisa mengetahui bahwa malaikat pelindungnya datang dan berusaha menjaga mereka? Nah itulah yang akan dibahas di dalam video ini, yaitu tanda-tanda malaikat pelindung datang dan menjaga kita. Tanda malaikat pelindung datang dan menjaga kita yang pertama, adalah datangnya pesan yang muncul dari dalam diri kita secara tiba-tiba. Pesan yang seperti ini, seringkali berupa intuisi atau yang biasa disebut dengan bisikan nurani, yang juga adalah suatu bentuk pengetahuan yang bisa muncul begitu saja tanpa perlu pertimbangan yang jelas. Pesan yang memang ingin terhubung dengan malaikat pelindungnya harus mulai belajar untuk meyakini intuisi dan firasatnya. Pesan dari malaikat pelindung ini muncul dari bawah alam sadar kita dan akan selalu mengarah kepada hal yang positif. Pesan malaikat pelindung, hampir selalu berkaitan dengan keselamatan fisik manusianya. Namun, juga tetap tidak menutup kemungkinan, pesan tersebut akan mengingatkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Contoh pesan dari malaikat pelindung ini misalnya, adalah ketika Anda sudah lama tidak beribadah, dan seketika itu juga tidak ada angin dan hujan, sekonyong-konyong Anda memiliki perasaan ingin kembali beribadah kepada Tuhan. Ataupun misalnya ketika Anda sedang berpergian, dan tiba-tiba ada intuisi atau firasat yang datang begitu kuat menyuruh Anda untuk segera pulang, ternyata setelah sampai di rumah, ada berita bahwa di tempat yang akan Anda tuju tadi, ternyata sedang terjadi kerusuhan. Oleh sebab itu mulai sekarang, cobalah untuk tidak mengabaikan intuisi dan firasat batin Anda, selama hal itu tidak melanggar kaedah agama dan norma, maka, sangat dimungkinkan itu adalah pesan dari malaikat pelindung Anda. Tanda malaikat pelindung datang dan menjaga yang kedua, adalah adanya repetisi atau pengulangan terhadap hal atau topik yang sama. Anda pasti pernah mengalami suatu kejadian yang berulang-ulang, kejadian berulang tersebut memiliki kemiripan antara kejadian yang pertama, kedua, bahkan, bisa sampai yang ketiga, dan kesemuaannya itu, terjadi dalam waktu yang berdekatan, atau bahkan dalam satu hari yang sama. Hal tersebut merupakan suatu pertanda, bahwa malaikat pelindung, ingin memberitahukan sesuatu yang menyangkut keselamatan dan demi kebaikan Anda sendiri. Malaikat pelindung berharap, bahwa Anda akan paham dan mendapatkan pesan yang diberikan melalui kejadian-kejadian yang berulang tersebut. Biasanya, yang paling sering terjadi adalah melalui mimpi tertentu yang berulang-ulang, ataupun misalnya dalam hari yang sama, Anda mendapatkan tiga nasihat yang sama dari orang yang berbeda, bahkan, di antara ketiga orang tersebut, tidak saling kenal. Jika lain kali Anda mengalami repetisi ini, maka rasakan dan perhatikan dengan serius, karena bisa jadi, itu adalah petunjuk ilahi untuk jalan keluar dari masalah Anda, atau bahkan sesuatu yang akan menyelamatkan Anda. Tanda malaikat pelindung datang dan menjaga yang ketiga, adalah munculnya aroma yang membuat kita nyaman. Aroma yang membuat kita nyaman di sini, berarti bukan aroma yang negatif, seperti bau busuk, bau bangkai, dan lain-lain, melainkan suatu aroma yang membuat kita merasa aman, damai, dan betah di tempat tersebut. Aroma ini, biasanya akan datang ketika diri kita sedang dalam pergolakan batin yang berat. Hal ini dikatakan bahwa malaikat pelindung sedang menunjukkan eksistensinya, dia berusaha menghibur, bahwa ada dirinya yang akan selalu hadir di dekat kita. Jika suatu saat Anda sedang termenung karena memikirkan masalah yang menimpa, dan tiba-tiba mencium aroma wangi parfum atau rokok dari seseorang yang Anda cintai, namun sudah meninggal, besar kemungkinan malaikat pelindung sedang menemani Anda. Tanda malaikat pelindung datang dan menjaga yang keempat, adalah seringnya melihat angka-angka kembar. Malaikat adalah makhluk yang sederhana, sehingga mereka akan menggunakan benda-benda seadanya di sekitar kita sebagai pertanda kehadiran mereka, dalam hal ini adalah angka kembar. Angka kembar ini sering disebut juga dengan angka malaikat, dan pasti banyak di antara kita yang pernah mengalaminya, baik dengan melihatnya di layar HP, jam digital, dan lain-lain. Rangkaian angka kembar tersebut, di dalam ilmu numerologi memiliki arti sendiri-sendiri. Semisal, jika Anda di dalam satu hari melihat beberapa kali layar HP, dan selalu pas pada jam 11 lewat 11. Saat kita melihat angka 11-11, hal itu dipercaya adalah sebagai pengingat dari alam semesta, untuk percaya pada diri kita sendiri. Dalam numerologi, hal itu adalah lambang kemandirian, inisiatif, dan awal yang baru. Oleh sebab itu, jika Anda mengalami hal ini, maka carilah referensi mengenai angka malaikat tersebut, siapa tahu bahwa malaikat pelindung sedang memberitahukan jawaban yang Anda cari. Tanda malaikat pelindung datang dan menjaga yang kelima, adalah melalui bulu putih. Bulu putih di sini, maksudnya adalah bulu unggas yang berwarna putih. Benda ini adalah tanda yang paling utama, bahwa Anda sedang didatangi dan dijaga oleh malaikat pelindung. Hal ini memang kedengarannya tidak logis, tapi ketika Anda menemukan bulu putih tersebut di tempat yang tidak lazim, seperti di saku, dompet, dalam jog motor, dan lain-lain, lalu jawaban apalagi yang bisa menjelaskannya. Memang bulu putih tersebut bukanlah bulu dari sayap malaikat, namun hal itu adalah campur tangan dan pertanda dari alam semesta, bahwa ada malaikat pelindung yang selalu menjaga kita semua. Tanda malaikat pelindung datang dan menjaga yang keenam, adalah menemukan koin atau uang logam. Banyak negara meyakini bahwa menemukan uang koin atau logam di jalan merupakan lambang suatu keberuntungan, sehingga memunculkan juga suatu istilah yang dinamakan koin keberuntungan. Jika Anda menemukan koin di jalan, hal itu dikaitkan dengan pertanda bahwa malaikat pelindung tidak ingin Anda merasa terlalu khawatir dengan kondisi finansial Anda. Dan apabila waktu menemukan koin tersebut Anda memang sedang mengalami masalah finansial, maka hal itu adalah pertanda bahwa Anda akan segera menemukan jalan keluar dari masalah tersebut. Pertanda lain dari menemukan koin di jalan, adalah bahwa malaikat penjaga Anda sedang berusaha mengingatkan untuk selalu mengucap syukur dan bersedekah atas rezeki yang sudah diperoleh. Kemudian yang terakhir, tanda malaikat pelindung datang dan menjaga yang ketujuh, adalah melalui lagu atau musik. Lagu atau musik yang menjadi pertanda datangnya malaikat pelindung di sini, biasanya adalah yang kita dengar secara tidak sengaja, dan sifatnya berulang-ulang atau repetisi. Misalnya ketika Anda sedang di kantor, kemudian mendengar ada teman yang memutar lagu dengan judul tertentu, lalu pada saat istirahat makan siang, Anda mendengar orang yang bernyanyi dengan judul yang sama, bahkan hingga di perjalanan pulang kantor, Anda berpapasan dengan pengamen yang menyanyikan lagu yang sama pula. Hal itu jelas bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Anda, oleh sebab itu, rasakan dan renungkanlah pesan dari lagu tersebut, karena hanya Anda sendirilah yang tahu persis apa yang ingin disampaikan malaikat tersebut kepada Anda. Demikianlah video mengenai tujuh tanda malaikat pelindung datang dan menjaga kita. Semoga video ini dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Jangan lupa untuk tetap mendukung channel Nasib dan Hoki dengan cara like dan share video ini. Dan sebagai penutup, admin doakan agar Anda sekeluarga selalu senantiasa dilindungi oleh Tuhan yang maha kuasa dan diberikan kelancaran dalam penghidupan. Amin. Terima kasih telah menonton!